Kecelakaan maut terjadi di tol Semarang Solo, kilometer 487, tepatnya di kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat 14 April 2023, sekitar pukul 3 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Insiden itu melibatkan sejumlah kendaraan. Salah seorang sopir truk yang selamat bernama Irwan, memberikan kesaksian terkait kecelakaan beruntun tersebut. Kala itu, truk yang dikemudikan Irwan berhenti di bahu jalan lantaran dirinya sedang bersiap untuk sahur. Tiba-tiba meluncur kencang sebuah truk trailer yang diduga mengalami remblok. Truk itu lantas menghantam beberapa kendaraan yang ada di depannya. Berdasarkan rekaman CCTV, terlihat sebuah truk melaju kencang, hingga menabrak mobil travel dan sejumlah truk lain yang sedang menepi. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi mengatakan, kecelakaan beruntun itu melibatkan delapan kendaraan. Sementara diketahui enam orang tewas dalam kecelakaan maut di tol Semarang, Solo tersebut. Irjen Ahmad Lutfi menduga, korban terbanyak merupakan penumpang yang berada di mobil travel. Terima kasih telah menonton!